Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Jadi di video kali ini saya akan coba cek sound Honda Vario 160 terbaru 2022 tipe CBS Jadi motor ini baru banget turun dari truk DO kawan-kawan dan siap langsung dikirim Karena motor ini motor indenan ya Nanti kita akan lihat dulu proses pemasangan akinya sampai dengan isi bensinnya Karena ini motor baru turun tentunya belum ada bensinnya ya Dan setelah selesai semua nanti kita akan coba dengarkan sama-sama untuk suaranya seperti apa Dari Honda Vario 160 apakah karakternya mirip dengan PCE karena menggunakan basis mesin yang sama Oke nanti kita akan lihat Oke kita akan lihat langsung untuk proses pemasangan akinya terlebih dahulu Jadi untuk posisi akinya di bawah sini ya untuk Vario sendiri Dan ini dia untuk akinya ini baru tentunya Masih baru datang kawan-kawan kita cek dulu untuk akinya Kelengkapannya baut-bautnya sudah ada semua ya Ini dia untuk akinya dia menggunakan Yuasa Dia untuk akinya Nah kita nantilah akan langsung lihat untuk proses pemasangannya seperti apa Nah untuk Vario sendiri memang Untuk membuka bagian akinya agak sedikit ribet kawan-kawan Karena disini terdapat kuncian ya di bagian belakangnya beda dengan motor-motor lainnya Nanti akan kita lihat untuk cara membukanya dan cara pemasangannya seperti apa Nah jadi disini ada dua baut ya Di sebelah kanan dan sebelah kiri Coba link baut yang sebelah kiri Yang sini Nah sudah dilepas Nah sekarang tinggal buka kunciannya Nah ini yang membedakan dengan motor-motor yang lain Biasanya tutup akinya itu enggak ada kuncian di belakangnya Tapi untuk Honda Vario 160 ada kuncian di belakangnya Oke coba dibuka aja link Jadi agak sedikit lebih susah dan agak lebih ribet sih Jika kita membandingkan dengan motor-motor lainnya Kalau untuk Vario 150 itu enggak ada kunciannya di belakang Jadi setelah lepas baut langsung bisa ditarik ke atas Tapi kalau Vario 160 harus lepas kunciannya terlebih dahulu Nah ini dia jadi kunciannya seperti ini Ada cowakan di belakang kemudian ada kuncian plastik yang masuk ke belakang Oke langsung aja kita pasang aja akinya Oke ini dia untuk pemasangannya Jadi untuk posisi akinya dia tidak berdiri ya Melainkan tidur ke belakang Posisinya seperti ini Jadi memang untuk motor itu beda-beda Ada yang posisinya berdiri Ada yang posisinya tidur Tapi untuk Vario dia tidur ke belakang Nah ini tinggal pemasangan bautnya Kemudian nanti kita tutup Langsung nanti kita lanjut Buat ngisi bahan bakar dan Check sound Akan kita dengarkan suaranya Oke sekarang tinggal pasang yang bagian minnya Untuk bagian min memang tidak ada tutup karetnya kawan-kawan Jadi untuk tutup karet hanya tersedia di plus ya Yang warna merah Tapi yang warna hitamnya dia tidak ada Oke lanjut kita tutup Sudah selesai Ini penutupannya juga agak ribet Memang harus benar-benar pas Karet yang belakang Dari belakang gini Nah lu pasangnya dari belakang gini Tidak karetnya tuh Nah gitu Oke Sudah Nah jangan lupa Kuncian bagian belakang harus Sudah terpasang Ini dia Untuk bagian kunciannya Disini Nah sekarang lanjut kita Baut terlebih dahulu Jadi bautnya dua Di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan ya Dia Oke kita pasang Kemudian kita nanti lanjut Pasang tutup atasnya Jadi langsung saja kita pasang Oke tutup atasnya Atau cover yang terakhir Jadi pertama kunciannya di belakang sini ya Dashboard bagian belakang Dia ke atas Kemudian nanti kita tekan langsung ke bawah Ini juga agak ribet sih Kalau nggak pas ya Di bagian kunciannya Soalnya kunciannya cukup banyak Disini kanan kiri Kemudian atas ada tiga Oke sudah Sekarang tinggal kita Baut Bautnya ada dua Sama ya Kanan dan kiri Jadi kunciannya di dashboard belakang Sedangkan untuk bagian depan Hanya di baut seperti ini Ada dua baut ya Kanan dan kiri Oke sudah selesai Oke kita lanjut untuk pengisian bahan bakar Nah ini banyak banget yang nanya ke saya nih Bang motor baru ketika dikirim Diisi bensin nggak sih Tentunya diisi kawan-kawan Soalnya nanti kan ketika sampai di rumah konsumen Kan dicoba ya Jadi memang wajib diisi Tapi memang isinya itu nggak terlalu banyak Dan kita pakai pertamak disini Jadi untuk semua motor Isinya pertamaks Kita memang belinya pertamaks Jadi bukan pertalat ya Kalau pertalat kan ribet ya Andaikan kita kirimnya CBR 2.5 Dan lain-lain kan Setiap motor beda-beda tentunya Jadi untuk Yang tersedia di Bekasi Motor itu Pertamaks Dan isinya memang tidak terlalu banyak Nah oke proses selanjutnya Kita pancing-pancing dulu Jadi ketika motor awal nggak ada bensin Kemudian kita isi bensin itu Nggak bisa langsung nyala Tapi kita pancing dulu biar Full pumpnya itu naik dulu ya Bensinnya Nah biasanya juga kalau baru diisi Dari pertama kosong Masih berbet Jadi kita ulangi lagi Kita matikan Nyalakan Matikan Dan nyalakan Nggak bisa langsung Nyalakan Kemudian mesinnya langsung nyala Itu nggak kawan-kawan Jadi memang Untuk trik Ketika kalian kehabisan bensin di jalan Yaitu Kalian harus pancing dulu ya Nggak bisa langsung dinyalain Kunci kontaknya ini Bisa kalian Matikan Nyalakan Matikan Nyalakan Mungkin 3-2 kali lah Kurang lebih Oke ini posisi sudah nyala ya Bensinnya tidak terlalu banyak Jadi ya Ngedip disini ya Paling hanya Seperempat liter saja Hanya untuk mencoba Nanti ketika di rumah konsumen Biar konsumennya langsung bisa Coba bawa jalan Rasain feelnya seperti apa Nandaikan ada komplain Nanti bisa di komplain langsung Oke Jadi kurang lebih suaranya seperti ini Kawan-kawan Ini dia Karakter suaranya memang mirip sekali dengan PCX-160 ya Jadi dia suaranya keras Jika kita membandingkan dengan 150 cc-nya Seperti EDV Kemudian PCX-150 Vario 150 Itu beda banget Kalau untuk Vario 160 ini Dia suaranya lebih keras Nah ini dia Lebih kedengeran ya Kerasnya Coba digas agak kenceng Nah kurang lebih seperti ini Memang karakternya PCX banget Nah ketika langsam Seperti ini bunyinya Nah ini dia Nah kurang lebih seperti itu Jadi buat kalian yang mau beli Vario Mungkin sudah punya gambaran Daripada suaranya seperti apa Nah ini dia Kita akan lihat lebih dekat Di bagian mesin Nah memang sebelum kita kirim Biasanya kita cek-cek terlebih dahulu ya Untuk ISS Nyala Kemudian klakson Stutter Nah kita nanti coba cek Dia send-nya Kanan dan kiri Kemudian klaksonnya Lampu jarak jauh Jarak pendeknya Oke Kita lanjut Nah jadi untuk lampunya Ini dia Untuk lampu jarak dekat Kemudian lampu jarak jauh Jadi untuk lampu jarak dekat Dia yang menyala Hanya bagian tengah Ketika jarak jauh full ya Nyala semua Send-nya link Send-nya kanan Kemudian kiri link Kiri Kemudian kita lihat juga Di bagian belakang Dia untuk penampakan Dari bagian belakangnya Send-nya sudah nyala semua Lampu sudah nyala semua Jadi sudah lengkap Dan siap dikirim Dan ngomong-ngomong Ini belum gesek ya Kawan-kawan ya Jadi proses Yang selanjutnya Nanti gesek Sepertinya tidak akan Saya buat video ya Karena disini Inti dari Daripada video ini Hanya untuk mendengarkan Suara mesinnya saja Atau check sound Kurang lebih seperti ini Untuk kenal potnya memang Tidak ada suaranya ya Lebih ke suara mesin sih Yang keras Ini dia Ketika langsam seperti ini Kawan-kawan Sudah jelas ya Oke Mungkin kita matikan Terlebih dahulu Sudah cukup Jadi motor ini Siap dikirim Tinggal digesek Nanti lanjut Jadi sudah semua Kurang lebih Pengecekannya seperti itu Ketika mau dikirim Nanti ketika sampai rumah konsumen Juga buat kalian Yang nerima motornya Harus cek Terlebih dahulu Semuanya Jadi apakah Dari segi fungsinya Sudah berfungsi Atau belum Kemudian Bodi-bodinya Karena ketika Kalian ngecek Kemudian sudah Tanda tangan Ternyata ada yang kelewat Andaikan bodinya Ada yang lecet Itu sudah tidak bisa Diklaim Kecuali hari itu juga Kalian ketika ngecek Langsung ketahuan Ada yang lecet Bisa langsung Diklaim garansi Kurang lebih seperti itu sih Oke Jadi proses yang terakhir Kita bawa motor dulu ya Sebentar Tapi gak jauh-jauh Buat ngecek Apakah sudah Memang benar-benar Sempurna Jadi muter Hanya di Dalam gudang aja Jadi di bagian Gudangnya Ngecek terlebih dahulu Kondisinya Apakah sudah siap Atau belum Gimana Oke 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 kawan-kawan Jadi sudah oke semua ya Clear Jadi cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan informatif tentunya Nantikan video-video saya yang selanjutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya